Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung saja gua ingin membahas secara ringan amatiran. Ada dua kabar dari Daily Mail, yaitu terkait dua pemain ini. Nomor satu masih statusnya sebagai pemain Manchester United ya, walaupun kerjasamanya sudah diputuskan. Yang dua, yang nomor dua adalah pemain yang selalu diincar oleh Manchester United nih, kabarnya demikian yaitu Frankie De Jong. Nama pertama adalah Mason Greenwood, disebutkan Mason Greenwood ini diperebutkan oleh Barcelona dan juga oleh Atletico Madrid. Dan ini cukup menarik ya. Seperti yang gua perkirakan, kalau Mason Greenwood kemungkinan besar, gua sudah pernah singgung di Football United, dua hal. Nomor satu, kemungkinan besar dia tidak akan lagi kembali ke Manchester United. Nomor dua, nampaknya kemungkinan besar dia juga tetap akan stay di La Liga. Namun, nampaknya bukan dengan Getafe. Dan disini disebutkan Barcelona dan juga Atletico Madrid, ini sedang memperebutkan Mason Greenwood musim panas ini. Ya, gua selalu berpegang pada pendapat gua kalau Manchester United sudah mengakhiri kerjasama dengan Mason Greenwood. Apa yang dilakukan oleh Manchester United saat ini adalah, seperti disebutkan juga ya di konferensi versinya atau di pernyataan resminya, yaitu adalah sebagai komitmen untuk mendukung karir Mason Greenwood sebagai pesepak bola. Dipenjamkanlah ke Getafe. Gua pernah membahas di video gua sebelumnya, ini merupakan, kalau memang ini direncanakan, maka ini merupakan kejelian dari manajemen Manchester United, di mana klub dari La Liga yang dipilih. Bukan dari Bundesliga, bukan dari RR Divisi, bukan dari Seri A, tapi secara khusus ke La Liga. Klub yang ditunjuk juga klub yang tepat, Getafe, di mana klub ini bukan klub besar, jadi tidak akan memberikan tekanan yang besar juga kepada Mason Greenwood, terutama setelah absen sekian lama ya, dan juga tidak memberikan sorotan yang terlalu berlebihan kepada sang pemain, di mana ini menurut gua yang dibutuhkan bagi seorang Mason Greenwood, terutama ketika dia ingin membangun karirnya kembali di sepak bola. Nah, kenapa menurut gua juga ini merupakan kejelian dari Manchester United, gua pernah sebutkan, kalau bagaimana di La Liga, ya kan, tim-timnya rata-rata nih, beberapa tim terutama pan atas, kuat duitnya. Manchester United nampaknya ingin bermain di sini nih. Mereka ingin seperti kayak memberikan, apa ya, tester dalam tarakutip, seorang Mason Greenwood di La Liga, sehingga diharapkan klub-klub raksasa ini berminat untuk membeli ya, dari Manchester United. Tentu saja dengan harga yang tinggi. Manchester United kenapa butuh harga yang tinggi? Salah satu hal yang besar yang diinginkan adalah financial fair play. Manchester United ingin ada pemasukan yang besar sehingga ada keseimbangan finansial di sana. Dan kalau itu yang terjadi, dan kalau memang berita ini betul ya, maka so far so good ini, karena dua tim ini ya, Atletico Madrid dan juga Barcelona merupakan raksasa La Liga. Angka yang disebutkan kabarnya sekitar 34 juta pounds. Berarti sekitar berapa? Empat puluhan juta euro. Secara ringan amatiran, gue sebenarnya berharap lebih sih angkanya. Bahkan gue berharap sekitar 60-70 juta. Walaupun saat ini valuasi dari Mason Greenwood kalau di Transfermark ini di bawah 10 juta. Apakah mungkin angkanya akan tambah naik lagi? Ya kenapa tidak kalau seandainya di sisa musim ini ya, di paruh kedua terutama bagaimana kontribusi dari seorang Mason Greenwood, ini bisa lebih baik lagi. Apakah hal ini akan menjadi sesuatu yang bagus bagi Mason Greenwood? Ya bisa jadi. Kalau memang dia sudah siap secara mental, ya ini bisa jadi hal yang sangat positif bagi seorang Mason Greenwood. Mungkin ada beberapa pertanyaannya, kenapa dia tidak kembali aja ke Manchester United? Kalau dia memang sudah bagus dan lain-lain. Ya gue berpikir ketika dia kembali ke Manchester United kontroversi akan sangat besar sekali. Baik itu secara internal maupun juga secara eksternal klub. Dan ini, dengan adanya kontroversi tersebut, ini sudah menjadi awal yang tidak bagus bagi Mason Greenwood. Dia akan seperti tertarik lagi ke masa-masa sebelumnya. Dimana ada banyak pemberitaan, belum lagi sorotan media Inggris ini juga sangat tajam. Jangankan ke Manchester United. Katakanlah dia pindah ke Liga Inggris ya, ke tim lainnya. Tetap akan sorotan, akan sangat besar sekali menurut gue. Dan ini bisa jadi mempengaruhi penampilan dia di atas lapangan. Beban, sorotan. Ini akan sangat berbeda dengan yang saat ini dia miliki di Getafe. Dia di Getafe menurut gue sangat nyaman sekali. Tidak ada sorotan. Sorotan ada ya, sorry. Tapi tidak secara luas. Banyak berita positifnya. Beban ataupun pressure di Getafe sendiri juga tidak begitu besar. Karena mereka bukan tim yang bersaing untuk memperbutkan gelar juara. Mereka mungkin lebih ke kuda hitam. Dan tentu saja tekanan lebih enak, lebih ringan. Nah, apakah hal ini akan sama juga di Atletico Madrid maupun juga di Barcelona? Jelas berbeda menurut gue. Karena mereka adalah tim yang memang bersaing untuk mendapatkan gelar juara. Tekanannya akan lebih besar lagi. Bisa jadi sorotan kepada Master Greenwood juga akan berbeda nih. Dengan yang saat ini diterima ketika dia bermain di Getafe gitu. Tapi secara keseluruhan dari sisi Manchester United, gue menilai, oke, sudah selesai, sudah diputuskan. Tidak akan bekerja sama lagi. Satu-satunya hal yang ingin diambil oleh Manchester United adalah biaya transferan. Gue harapkan yang bisa banyak, bisa besar gitu. Dan ini realitanya demikian. Dan kabar kedua terkait dengan Franky De Jong. Disebutkan kalau PSG ini bergabung untuk nilai 85 juta pounds. Dimana Manchester United dan juga Chelsea disebutkan masih menarget Franky De Jong. Namun ini tergantung ya siapa yang bisa mencapai valuasi dari Franky De Jong. Sebenarnya Manchester United dua musim yang lalu di musim panas pertama dari Eric Tenha. Kabarnya memang mencapai angka 85 jutaan ya kan kesepakatan dengan Barcelona. Walaupun Franky De Jong akhirnya tidak mau pindah. Bagaimana dengan dua musim selanjutnya, nah ini menarik. Akan kedatang lagi Manchester United. Gue secara ringan amatiran menilai ya mau di posisi mana gitu loh. Karena gue menilai sudah ada Kobi Maino. Dan menduetkan Kobi Maino dan Franky De Jong. Ya gue menilai sih agak-agak sama gitu ya. Mungkin sekalipun Kobi Maino bisa agak sedikit lebih didorong ke depan. Mungkin Franky De Jong lebih di belakang. Tapi salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana kesiapan fisik juga dari seorang Franky De Jong. Apakah dia bisa ya dengan Liga Inggris tentu saja yang lebih mengandalkan duel fisik di sana. Ini juga menjadi suatu pertanyaan. Dan pertanyaan terbesarnya juga apakah dia betul mau ya meninggalkan Barcelona. Karena nampaknya dua musim kemarin dia sangat berat sekali meninggalkan Barcelona. Termasuk juga keluarganya ya. Dalam hal ini pasangannya ya. Karena memang sudah sangat settle di Barcelona. Apakah saat ini sudah berubah? Gue secara ringan amatiran kalau melihat apa yang terjadi dua musim lalu sih. Kayaknya memang impian dari Franky De Jong untuk membela Barcelona. Sehingga kalau memang tidak ada dorongan dari Barcelona ya untuk mengeluarkan Franky De Jong. Nampaknya Franky De Jong juga tidak akan tertarik untuk keluar dari Barcelona. Jadi menurut gue sih kabar ini ya gue secara ringan amatiran meragukan. Mungkin ya kalau ada angka yang lebih besar daripada 85 juta. Mungkin 90, 95 atau bahkan 100 juta mungkin ya. Kalau itu memang hampiri bisa jadi. Baru Barcelona akan mendorong. Tapi tanpa hal besar tersebut gue meragukan kalau Franky De Jong akan cabut dari Barcelona. Kurang lebih demikian bagaimana murse buat Football United. Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, salat subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih sudah menonton.